Hei Tongkok Jilid 20. Lim Xiao Chong, yang ada sabar luar biasa, bersenyum. Tian Siu Hao anggap dengan caranya itu ia bisa unjuk ke angkerannya Kang San Pang, ia kata, ia tidak tahu, itu sebaliknya yang bakal melekaskan kemusnahwannya. Inilah yang dikatakan orang menggunai ilmu akan cari mampus sendiri. Semakin ia unjuk kegarangan dan kekuatannya, semakin orang-orang dan kalangan rimba persilatan tidak mau mengasih hati padanya. Di dalam kalangan sungai telaga, orang mesti andalkan tenaga. Sendiri, siapa yang mengharapkan bantuan Sobat Handai, ia tidak bisa diandalkan. Sekarang sikapnya ini telah menerbitkan perasaan tidak senang dari banyak orang-orang tertua dari Hu Chun Kang, yaitu justru ingin sekali kau ibu dan anak, jangan khawatirkan apa-apa. Tian Siu Hao telah bikin lenyap orang punya rasa suka kepadanya, ia justru dirikan pusat di tempat yang mencil, itu adalah jalan kemusnahan yang dibikinnya sendiri. Tapi, Lim Loosu, Tian Siu Hao ada cerdik, kenapa ia jadi keliru? Mustahil ia tidak ketahui cacatnya ini. Jikalau ia benar-benar tidak insyaf, ia menjadi si orang kuat yang tidak berbudi akal. Masih saja Lim Siu Chong bersenyum-senyum. Tian Siu Hao boleh jadi orang yang berbahaya, tetapi, sudah terang di dalam Hi Chun ia telah mati daya. Sekarang ia kabur ke sarangnya di Hu Chun Kang, tidak heran kalau ia dendam hebat dan ia bikin pembalasan, hingga ia pindahkan pusatnya kemari. Aku tahu ia telah sebar surat undangan, akan minta bantuannya orang pandai, karena kecuali ia hendak lampiaskan dendamnya, ia pun kandung suatu niatan besar, yang dibangunkan oleh ketemahaannya. Ia mau uji kepandayan sama semua orang gagah dari daerah Chiat Kang dan Kang So, agar, kapan ia peroleh kemenangan, ia bisa terus menjagoinya. Bisa dibilang tindakannya ada tindakan gelo tetapi tindakan itu ada berbahaya. Oleh karena ini, To Aniyo, usahakah sebenarnya ada menghadapi rintangan hebat? Aku mengerti, Elo Osuhu, yang To Aniyo kata. Ia manggut-manggut. Sampai di situ, Lim Siu Chong berangkit. Aku mau pergi ke depan, akan lihat mereka sudah kembali atau belum, ia kata. Siapa mereka itu? Elo Osuhu tanya Yan To Aniyo dengan heran. Chung Chu dari Ban Chie San Sun serta Su Heng Kucukat Lo Osuhu, jawab Xiao Chong. Mereka semua telah pergi, ketika aku sampai, aku tidak dapat ketemukan mereka, maka itu, oleh Hu Chung Chu aku telah diantar kemari akan ketemukan ke orang. Yan To Aniyo terperanjat, tapi lantas ia mengelah nafas. Untuk urusan kita, orang telah sampai begitu kesusu pergi ke Hai Tongkok untuk membuat penyelidikan. Ia berkata, dengan demikian, kita berbalik seperti menjadi tuan rumah saja. Kenapa kita mesti berdiam seperti manusia yang dipuja-puja dan urusan kita mesti diserahkan kepada lain orang? Inilah tidak pantas. Lim Xiao Chong golengkan kepala. Aku minta toan Yeo jangan mengucap demikian, ia berkata. Chung Chu dari Ban Chie San Chung ada seorang yang jiat sim, jika ia sudah mau membantu dan mau bekerja, siapapun tidak bisa cegah padanya. Sekarang pun ia pergi bukan untuk menerjang bahaya, ia hanya hendak bikin penyelidikan, jika ia sudah ketahui segala apa dengan terang, baru ia mau bertindak akan hadapkan Pian Siu Ha O O. To Aniyo harus ketahui, urusan sekarang telah mengenai juga banyak orang ternama dari kalangan Sungai Telaga, Oleh karena itu, sekalipun Ho A Elo O Chiam Pue, ia mesti pikir-pikir dahulu sebelumnya bertindak. Ia mengerti, jika ia apa, tempatnya ini juga bisa celaka. Ia juga pikirkan soalmu dan ia tidak mau sembarangan. Maka sekarang To Aniyo berdua baik bersabar dan menunggu kesudahan penyelidikannya Ho A Elo O Chiam Pue. Yang To Aniyo manggut, ia tidak kata apa-apa pula, bersama gadisnya ia antar tetua dari Kyushyehyeke keluar, tetapi setelah ia balik ke dalam, ia insyak hebatnya perkara. Ia tidak duga urusan dengan cepat telah berubah menjadi perkara begini besar. Karena ini, meski ia bisa tinggal dengan tanpa khawatir di Ceptyoklau, ia toh tidak dapat pulas dengan mudah. Berapa lama ia telah rebahkan diri, yang To Aniyo tidak ketahui, hanya di waktu fajar, selagi ayam-ayam jago berkeruyukan, kupingnya mendengar seruntunan suara suitan. Yan Leng In juga tidak bisa tidur, ia rebah dengan pikiran bekerja seperti ibunya. Bila ia dengar suara suitan itu, ia berbangkit dan hampirkan pintu yang ia buka untuk melongo keluar. Kecuali suara suitan tadi, tidak tertampak gerakan apa juga, kesunyian balik kembali seperti sedia kala. Tapi, baru saja ia putar tubuhnya akan menutup pintu, dari bawah laut yang ia dengar pertanyaan, apakah Yan To Aniyo sudah tidur? Ia lekas buka pula pintu dan menanya, siapa itu di bawah? Yan To Aniyo juga sudah lantas bergerak dari pembaringannya, baru saja ia berduduk atau orang di bawah telah meloncat lewati pagar. Justru itu, tahu-tahu si Mpohon telah menerobos dan menghampirkan orang baru itu, lantas ia bicara berbisik, setahu apa yang dibicarakan. Yan Leng In sudah lantas kenalkan So Wiposu Cukat Pop. Cukat Lo Osu, silakan naik, ia memanggil. Si pembalasan cepat tidak menyahut, tetapi ketika ia sudah loncat masuk pelankan, Yan To Aniyo justru telah sampai di luar akan sambut ia, untuk terus undang ia masuk ke dalam. Banyak capek, Elo Osu berkata Nyonya Yan yang ketahui orang baru kembali. Kita ada orang-orang dari satu golongan, lain kali aku minta To Aniyo jangan berlaku saju ye, Cukat Pop berkata. Aku baru saja turut Ban Chie San Chung Chung Chu pergi ke Hai Tongkok. Sebenarnya kita boleh bersyukur bahwa kita telah ketemu dan mendapat bantuannya ini orang berilmu. Perkara sekarang, telah berubah sifatnya dan menjadi hebat, tetapi dengan demikian, berbareng urusan sakit hatimu dapat diselesaikan, To Aniyo. Tian Siu Hao, ada kandung maksud besar dan jahat, ia tidak lagi boleh dipandang enteng, kecuali ia telah atur Hai Tongkok menjadi pusat. Yang tangguh, ia pun telah berhasil mengundang beberapa orang yang kita tidak pernah sangka akan dapat diundang olehnya. Kecuali ingin lampiaskan dendaman, Tian Siu Hao pun ingin menjagoi di Huchun Kang, supaya ia hidup sendiri dengan tak ada saingan atau rintangan. Orang-orang yang ia undang saja telah membuktikan maksud besarnya. Yang To Aniyo dan puterinya Awasi Soe Waposu, mereka ketarik dengan keterangan orang dan ingin sekali ketahui, siapakah orang-orang undangannya Tian Siu Hao itu. Cukatpok tahu bahwa mereka sangat ingin memperoleh keterangan, maka ia lantas tuturkan perjalanannya ke lembah dari bunga Heito. Setelah Yang To Aniyo dan anaknya pergi ke Ceok Tioklau, Hoa Banhie, Tan Cengpo dan Cukatpok tidak lantas bubaran, hanya tuan rumah itu segera berkata pada. Tong Lohie Jin, sahabatku, coba katakan, terhadap Tian Siu Hao kau hendak ambil tindakan bagaimana? Aku si setan melarat ingin mendengar pikiranmu yang sempurna, agar aku bisa peroleh pengalaman. Sudah, malaikat kemelaratan, sudah, jangan kau goda aku, Tan Cengpo menjawab. Ia keluarkan suara dari hidung. Mengenai pertanyaanmu, baiklah kau yang jawab sendiri. Tian Siu Hao telah pindahkan pusat, itu saja sudah merupakan suatu keterangan jelas bagi sikapnya. Ia niat bertempur benar-benar dengan pihak kita, agar didapat keputusan siapa yang menang dan kalah. Ban Cie San Cung bukan didirikan baru satu atau setengah tahun, jika kau tidak bersiap sungguh-sungguh, kau nanti lihat macamnya gangguan musuh. Aku ada beda daripadamu. Kecuali satu gubuk dan sebuah perahu rosokan yang menjadi milikku semengga-mengganya, aku hanya mempunyai selembar jiwa yang sudah tua, jikalau aku harus roboh di tangannya Pian Siu Hao, aku roboh sendirian dan tidak serat-serat lain orang. Umpama kata aku kalah, aku percaya Kiyus Hei Hei Kei. Tidak akan ludah semua. Begitulah, maka aku tidak usah pikirkan tindakan. Kalau toh aku mesti berpikir, aku hanya berpikir untuk pihakmu. Kedua biji matanya Hoa Ban Hie terputar. Sahabatku, kau benar-benar main gila padaku ya. Berkata dengan nyaring. Tapi kau harus mengerti, aku bukannya satu anak muda yang berdarah panas, yang tidak mengerti selatan, yang tidak kenal bahaya dan bertindak sembrono. Kenapa kau bangkitkan hawa amarahku? Jikalau Pian Siu Hao ociptakan angin dan gelombang di Gochumui, aku tidak perlu usil padanya, tetapi siapa suruh ia datang ke Hai Tongkok dan main gila di sini, tepat di depan mataku? Jikalau aku tidak kasih mengerti padanya, aku mesti bakar musnah Ban Chie San Chung dan pindah jauh-jauh dari sini. Tetapi karena aku telah mengambil kepastian akan hadapkan padanya, maka telah kupikir sejak siang-siang. Di saat aku mulai turun tangan, Pian Siu Hao ojangan harap yang Kang San Pang bisa kerek pula benderanya di Huchun Kang, apabila aku tidak mampu bikin ia musnah hingga ke akar-akarnya. Cukup di sini saja tamat lelakonnya Kiong Sin Hoa Ban Hie, nama ku boleh dicoret dari kalangan sungai Telaga. Malaikat Kemelaratan, jikalau kau sudah berpikir, itulah lain, Tan Cheng Po berkata kemudian. Dengan gunakan alasan dari halnya Yanto Anyo dan Giyok Liong Giam Hie Cun dari Kiyushai Hie Ke, kau justru bisa turun tangan, dengan begitu, layarnya Pian Siu Hao odi Hai Tongkok kita boleh gulung. Sekarang sudah tidak ada soal lagi. Bilakah kau hendak mulai? Sahabatku, ini bukannya urusan untuk mana kita boleh bertengkaran. Kita telah mengambil putusan akan hadapkan Pian Siu Hao o, untuk mati atau hidup, kita harus bekerja dengan memakai anggaran. Kini kita harus tengok Ahai Tongkok akan melihat keadaan dalamnya dengan jelas, untuk mendapat ketahui kera bagaimana mereka telah bersiap. Aku hendak pergi sekarang, apakah suka turut? Tonglo Hie Jintan Cheng Po manggut. Aku setujui pikiranmu ia menjawab. Kita tidak boleh beraya lagi. Ban Chie San Chung terletak dekat dengan Hai Tongkok. Sekarang Yonya Yan dan gadisnya berada di sini dengan kau, andai kata pihak Pian Siu Hao o mendapat tahu, Ia tentu bakal utus orangnya datang kemari, sedikitnya untuk menerbitkan kacau balau. Gangguan itu saja, apabila sampai terjadi, akan bikin pamormu turun, maka kita sekarang tidak boleh ketinggalan. Jiyo ya elo o suhau, aku akur dengan kau orang, cukat pok turut bicara. Di mana Pian Siu Hao o telah tancap kakinya di Hai Tongkok, kita memang tidak boleh terlambat lagi. Mari sekarang kita pergi menyelidiki, supaya kita dapat mengatur tenaga akan hadapkan mereka. Hoa Ban Hie lantas saja berbangkit dan bertindak keluar akan memanggil Hu Chung Chu, wakilnya, yang ia bisiki, setelah mana, wakil itu pergi pulang. Sekarang mari kita berangkat, berkata Kiong Sin serta hampirkan Tan Cheng Po dan Cukat Pok. Disarangnya Kang San Pang kita orang boleh kari pengalaman akan. Mendapat ketahui sampai di mana kepandainya ketua dari Kang San Pang, Tan Cheng Po dan Cukat Pok Manggut. Bertiga mereka lantas keluar. Masih saja Soe Wipo Su tutup mulut, lah sebenarnya pandai bicara, tetapi sejak berhadapan dengan si malaikat kemelaratan, ia bisa kendalikan diri dan rem lidahnya. Ini bukan berarti ia juri, hanya tidak ingin pertontonkan diri, sebaliknya ia ingin menyaksikan sampai di mana lagu-lagu dan kepandainya Raja Pengemis ini. Bertiga mereka keluar dari Ban Chie San Chung, melewati pohon-pohon yang lebat. Hampir di jarak-jarak yang tertentu, Cukat Pok bisa saksikan mat-mat atau penjaga-penjaga dari dusun pengemis istimewa ini, mereka itu berada di atas pohon atau sembunyi di antara bongkot-bongkot besar. Sesampainya di luar kalangan, barulah Hucung-cung muncul bersama beberapa kawannya untuk mengantar jalan pada ketuanya. Kiong Sin Hoa Ban Hie melainkan ulapkan tangannya, atau semua orangnya itu mengundurkan diri dan menghilang pula antara pohon-pohon yang gelap. Setelah melewati tanjakan yang berbatas dengan rimbah cemara, barulah tidak ada lagi penjagaan. Maju lagi sedikit, lantas kelihatan tanah yang luas, hanya di sebelah kiri ada tepi bukit yang tinggi. Mereka menuju ke arah timur-selatan, semuanya tutup mulut, sedang tindakan kaki mereka telah berubah menjadi cepat. Itu bukannya ilmu jalan yang dipanggil lokok H.O.O. Heng atau menjangan mendekam dan burung H.O.O. menindak. Mereka jalan seperti biasa, bedanya melainkan tubuh mereka tidak bergerak tetapi kedua kaki menindak, semakin lama semakin cepat. S.O.O. POSU Cukat Pok ada seorang kenamaan dalam rimbah persilatan, ia pandai N.G.E. Kang dan Nui Kang dengan berbareng, tetapi sekarang, melayani jalan cepat dari Kiong Sin Hoa Ban Hie, ia merasa bahwa ia harus mengeluarkan tenaga istimewa. Tentu sekali ia menjadi sangat kagum. Ia pernah dengar perihal ilmu lari cepat Kiong Goan It Kialeng Popeo, baru sekarang ia buktikan itu. Ilmu ini menang seratus kali daripada ilmu tengpeng to wicui atau menginjak kapuk menyeberangi sungai dan hancu sam ciauswi atau burung walet tiga kali menyambar air. Jika orang biasa yang saksikan kera jalan cepat itu, tentulah disangka si Raja Pengemis telah gunakan ilmu sakti. Ilmu lari ini hanya beda sedikit daripada liok teh wihengsut atau ilmu lari terbang di darat. Tanda yang nyata dari kesempurnaannya ilmu lari ini adalah pundak tidak bergerak. Tan Cheng Po bisa menyusul, tetapi pundaknya bergerak juga sedikit. Cukat Popeo telah ketinggalan kira-kira satu tombak di belakang. Setelah melewati mulut jalan Hai Tongkok kira-kira satu atau dua lepasan panah jauhnya, Kiong Sin Hoa Ban Hiai berhentikan tindakannya, dengan demikian Tan Cheng Po dan Cukat Popeo segera mendekati padanya. Di mulut jalan dan sekitarnya ada terdapat penjagaan rahasia, Mereka dapat melihat kita, sebaliknya kita tidak dapat melihat mereka, berkata orang Si Hoa ini, Dari itu kita orang tidak boleh maju dari mulut jalan, hanya harus mengambil lain jurusan. Demikianlah kita dapat singkirkan gangguan. Tan Cheng Po dan Cukat Popeo manggut, tanda dari setujunya. Mereka lantas perhatikan daerah di depan mereka itu. Kemudian, dengan Hoa Ban Hiai jalan di sebelah depan, mereka menyingkir ke samping. Begitu mulai manjat, mereka berpisahan. Si Raja Pengemis naik di mulut utara dan Tan Cheng Po berdua Cukat Popeo di mulut selatan. Mereka harus gunakan ilmu entengi tubuh, karena jalanan ada di lamping bukit. Hoa Ban Hiai telah bisa naik dengan cepat sampai di atas bukit, berkat kepandainya yang tinggi. Di atas ada banyak pohon yang menjadi baik baginya, karena ia bisa saban-saban umpatkan diri. Tan Cheng Po diikuti oleh Cukat Popeo tiba di atas bukit belakangan, dengan demikian mereka dapat menguntit si Raja Pengemis untuk sekalian perhatikan orang punya gerakan-gerakan atau sepak terjang. Tidak jauh dari mulut jalan, di atas bukit, Hoa Ban Hiai dua kali gunakan batu menimpuk ke dalam lembah. Itu benar, pikir Cukat Popeo. Sebagai orang-orang terang, kita tidak boleh berlaku secara menggelap. Begitu lekas, batu jatuh, lantas dari dalam lembah terdengar melesatnya panah tangan dan piau batu, tetapi orang-orang yang melepaskannya tidak tertampak. Setelah itu dengan sikap tidak bersangsi, Hoa Ban Hiai maju pula. Tan Cheng Po dan Cukat Popeo dengan pisahkan diri maju mengikuti. Cukat Popeo harus gunakan kepandainya, tiap-tiap kali ia umpatkan diri di tempat gelap atau di belakang pohon-pohon. Mereka telah maju lebih dari satu li, selama itu tidak pernah tampak kerintangan. Di depan mereka ada tikungan, di bagian utara tanahnya rendah. Di bawahnya satu pohon besar, Hoa Ban Hiai merendek. Baru saja ia berhenti, atau dari sebelah atas, antara rumput tebal, ada sebatang panah tangan menyambar dirinya. Ia mendek, panah lewat dan mengenai pohon kayu. Berbareng dengan itu, dengan satu lompatan ia menerjang ke tempat lebat dari mana panah tangan datang. Itu adalah satu tindakan yang berbahaya sekali. Baru kakinya menginjak tanah atau sebatang panah tangan lain kembali telah samber padanya. Tetapi ia benar lihai, dengan tangan kiri ia tanggapi panah tangan itu serta dari mulutnya keluar teguran. Kau berani bokong kiongsin? Lihat, kemana kau hendak lari? Teguran itu dibarengi dengan gerakan tubuh yang menerjang kegembolan, tetapi di lain pihak, satu tubuh telah mencelat mundur, gerakannya sebat luar biasa, mundurnya sampai satu tombak lebih. Hoa Ban Hiai gunakan panah musuh akan balas memanah, tetapi musuh yang tidak kurang lihainya telah mendahului lompat minggir ke belakang pohon, hingga ia dapat loloskan diri dari marah bahaya. Setelah itu Hoa Ban Hiai memperdengarkan suaranya yang angker. Kawanan monyet, pergi kau sampaikan kabar pada ketua dari Kang San Pang, beritahu bahwa Chung Chu dari Ban Chie San Chung akan datang berkunjung besok malam, karena perbuatannya yang tidak tahu aturan. Beritahukan pula, bahwa ia harus berbaris akan. Menyambut aku, yang pasti akan datang untuk memberikan pelajaran. Sekarang ini aku tidak mempunyai banyak waktu akan layani kau orang bangsa monyet. Setelah berkata demikian, dengan satu gerakan mencelat, Hoa Ban Hiai lenyapkan diri ke tempat yang gelap, nampaknya seperti juga ia hendak mundur kembali. Cukat pok dari belakang terus awaskan gerakannya si Raja Pengemis, maka itu ia dapat melihat bahwa orang nampaknya mundur tetapi sebenarnya mau maju, sedang pembicaraannya hanya untuk jual dan kelabui pada orang-orang yang umpatkan diri itu. Hanya, setelah Hoa Ban Hiai berada di tempat gelap, sukar akan ia mengawasi terlebih jauh. Ia segera mengikuti dengan menduga-duga saja jurusannya kawan itu. Dalam perjalanan maju hingga kira-kira duali, Cukat pok menghadapi jalan yang sukar, terutama karena banyaknya rintangan batu, Hanya apa yang aneh, sampai sebegitu jauh belum pemah bertemu rintangan atau pergoki penjaga-penjaga yang sedang pasang mata. Maka ia heran, mustahil Piansyu HOO berlaku demikian Alpa. Dari itu ia maju terus dengan tetap berlaku waspada. Jalanan memutar ke utara, menjurus pada bukit yang tinggi. Maju lebih jauh kira-kira selepasan panah, Cukat pok umpatkan diri di belakang batu munjul, dari situ ia dapat memandang ke sebelah bawah di mana ada banyak pohon-pohon, kebanyakan pohon haitong. Di dalam gelap ada sukar melihat tegas ke tempat jauh, tetapi beberapa rumah tertampak di antara pohon-pohon, kelihatan mencoretnya sinar api. Ini tentu adalah lembah haitong kok, pikir soh wapusu. Sekarang Cukat pok tidak melihat tonglohia jintan cengpo. Percaya benar bahwa ia sedang menghadapi sarangnya Piansyu HOO, Cukat pok berniat untuk menghampiri, tetapi, untuk turun ke bawah, jalanan benar-benar sukar, karena di situ tidak tertampak bekas-bekas tapak kaki manusia. Tanah pun ada sangat mudung sekali. Maka untuk paksa turun ia harus gunakan gerakan membuat tubuhnya enteng. Setelah turun 20 tombak lebih, Cukat pok dapatkan tempat di mana ada banyak pohon-pohon, tetapi tidak lebat, hingga ia tidak terlalu leluasa akan saban-saban umpatkan diri di situ. Maka itu, ia tidak diam lama-lama di situ dan segera loncat turun ke bawah, di mana ada tanah yang nampaknya rata. Tiba-tiba dari tempat yang jauhnya tiga atau empat tombak, di mana tertampak batu kalang kabutan, Sowi Posum mendengar suara yang didahulukan dengan tertawa dingin, Sahabat, silakan kembali. Maaf, kita di sini tidak terima tamu. Mendengar itu, dengan berani Cukat pok emjot tubuhnya akan mencelat maju ke tempat dari mana suara itu datang. Ia tahu ada jaga-jaga musuh tetapi ia tidak takut, malahan ia hendak menghampiri. Hampir berbareng dengan itu, dari tempat di mana suara itu terdengar, mencelat satu tubuh manusia yang gerakannya tidak kurang gesitnya, akan pergi ke samping. Tubuh itu kecil dan keit. Dengan begitu, mereka berada satu dengan lain empat atau lima tombak jauhnya. Tempat itu sebenarnya tidak lebar di mana orang dapat mengadu kepandayan, tetapi Cukat pok dengan cepat telah mengeluarkan Sowi Cucionya, setelah mana ia lompat pada musuh yang tidak kelihatan nyata serta gunakan tombak istimewanya itu. Orang yang diserang sebenarnya baru saja taruh kakinya, dari itu, datangnya serangan ada terlalu hebat, tetapi ia ada gesit sekali, waktu kakinya baru menginjak tanah, tubuhnya telah dienjot, dengan begitu, tubuh itu mencelat tinggi, lolos dari serangan. Berbareng dengan itu, selagi tubuhnya belum turun, sebelah tangannya telah bergerak, menimpuk dengan suatu barang yang berkedepan, menjujuk pundak kanannya Sowi Pusu, justru tubuhnya pun baru sampai. Cukat pok terancam bahaya, kesatu ada sukar untuk ia menangkis, kedua ada berbahaya untuk ia lompat berkelit, karena kemana saja ia loncat, ia menghadapi bahaya bisa kecemplung atau jatuh ke jeblos. Untuk maju tidak bisa, karena itu ada pojokan atau lamping bukit. Musuh sendiri dapat mencelat tinggi, hanya luar biasa karena tubuhnya seperti menempel di lamping. Dalam saat yang mengancam jiwanya, tiba-tiba dari atas bukit terdengar seruan awas dan serupa barang datang menyambar selagi senjata musuh belum mengenai sasarannya, ialah pundaknya Cukat pok. Senjata dari atas itu menyerang Jitu, hingga Sowi Pusu terlepas dari bahaya. Ternyata senjata musuh adalah sebatang gimpiau. Karena dapat pertolongan, Cukat pok dapat menyelamatkan diri, tetapi ia jadi mendongkol, maka ia anjot tubuhnya akan loncat naik akan kejar musuh, yang ternyata telah mendapat tempat injakan kaki di mana ia bisa siapkan diri. Begitu sampai di atas, lagi-lagi si pembalasan cepat menggunakan tombaknya yang istimewa. Musuh ada lihai, tubuhnya gesit luar biasa, piaunya ada gapah. Seketika ia disusul, sebelum senjata musuh mengenai tubuhnya, ia telah mendahului loncat ke sebelah kanan, di mana ada tempat untuk taruh diri. Tempat ini ada di bagian terlebih tinggi, hingga dengan sendirinya ia telah naik ke pinggang bukit. Selagi lakukan gerakannya, Cukat pok telah perhatikan orang yang bantu padanya, yang dengan sepotong batu telah pukul jatuh gimpiau musuh. Penolong itu ia duga adalah Tonglohie Jintan Chengpo, tetapi orangnya ia tidak dapat lihat nyata.